Kepesertaan BPJS kesehatan di Tabalong hingga kini masih 60,62 persen dari sekitar 237.000 jiwa penduduk Tabalong. Dan sekitar 93.400 jiwa di antaranya belum memiliki jaminan kesehatan melalui BPJS. Dan berdasarkan program strategis nasional, awal Januari 2019 ditargetkan kepesertaan BPJS bisa mencapai 95 persen. Termasuk di Kabupaten Tabalong. Untuk mendukung hal itu, Wakil Ketua 1 DPD Tabalong Maksum Dahlan yang ditemui usai rapat bersama BPJS, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Senin Pagi mengatakan pihaknya berjanji akan mendorong pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tersebut. Bahkan Maksum berupaya meminta pemerintah daerah mengalokasikan anggaran bagi seluruh penduduk Tabalong untuk masuk dalam daftar penerima program JKN. Masyarakat yang pada intinya yang belum menjadi anggota BPJS, kebesaran BPJS itu supaya dimasukkan dalam menjadi anggota BPJS baik itu di daerah provinsi ataupun di kabupaten kota. Jadi ini suatu dasar hukum juga untuk kita bisa melaksanakan bagaimana nanti kita mencapai yang universal health care. Wakil Ketua Komisi yang menangani kesejahteraan rakyat ini juga mendorong SKPD terkait untuk mengoptimalkan bantuan sosial dari pemerintah pusat, agar pembiayaan kesehatan masyarakat tidak terlalu memberatkan APBD.